Assalamualaikum teman-teman Kembali bersama saya, Mus Derita Channel tempat kita berbagi Tanpa masalah-masalah teknis Dan sekarang saya masih bahas rumah Ini kebetulan saya Mau menandatangani SPK Bersama klien saya Yang berada di rumahnya Sebenarnya tinggalnya di sebelah Jog Orang yang punya rumah Tapi dia punya rumah di sini juga Di Malang, di Istana Gajayana Di deketnya Sardo Di Apit sama Sardo dan Uing Nah ini Kebetulan saya nanti akan ketemu Sama anak beliau Dan di sini atas nama anak beliau Mbak Rida Kalau beliau namanya Pak Rudy Hampir sama ya, Rudy sama Pak Rida Ini sudah saya Sudah diskusi tadi sama tim Tadi siapa saja yang akan Yang akan eksekusi besok Karena ini harus selesai dalam waktu sebulan Rumahnya nanti kita lihat ya Apa saja yang kita renovasi Apa saja yang perlu diperbaiki Terus perlu ditambah Nanti kita kasih sana Jadi teman-teman ikut saya Sampai jumpa di video selanjutnya Tadi kita sudah tanda-tanda kontrat Bersama orangnya Dan sekarang saya akan melihatkan kepada teman-teman semuanya Apa saja yang kita kerjakan Insya Allah dalam sebulan harus selesai Warna ini kita cat semuanya Jadi warna putih Ini warna putih semua Kecuali ini Nanti saya tanyakan lagi Ini pastinya warna putih juga kan hilang Ini kusen-kusen ini Semua diperbaiki Dikit-dikit Sama di cat juga semuanya Jadi semuanya di cat Termasuk pagar-pagar itu Di depan itu di cat semua Pagar sama tampak depannya Termasuk ini juga Kusen jendera Dari karpot ini Seperti karpot Semuanya Semuanya bawahnya Semuanya jendela sama kanopinya Sama juga kanopi karpot ini Kita akan ganti atapnya Jadi semacam solar top gini ya Yang transparan ini Kita ganti sama ngecat Rangka-rangkanya di cat semua warna hitam Sama seperti pagar ini Kita masuk ke ruang tamu Ruang tamunya lumayan besar Rumah supra ini Yang besar Tinggi belakangnya 400 gram Nah satu lampu Kita cek semuanya Untuk warna interiornya Saya belum banyak-banyak Pasti ya Warna masin yang Ini sambil jalan Kita tanya ke warna Seperti apa Oke dari rumah tamu Kita masuk ke Ini peksinya Kelompok pengenah Jadi ya Kita cek semua Aliran listriknya Apakah ada yang bisa Apakah ada yang bisa Apakah ada yang bisa Apakah ada yang bisa Seperti itu Jadi ya Ada yang masih Yang lumayan Kita ke Kamar Depan dulu Ini kamar terutamanya Jadi dari depan Di sini Kamar terutamanya Kamar terutamanya Ada AC nya Sama Di atas ini Terutamanya Di sini Semua ini Kita semuanya Mencana Terutamanya Jadi tidak Dan itu Berdakti Jadi dari kamar terutamanya Kita lihat dulu Kamar yang depan Kita kenal Kamar terutamanya Nampak terutamanya Sama ini Ada tralis Saya Ya Lagi nya Yang ini Tralis Banyak kita terjaga Karena Pintu Terus Pusen Sama Ini juga Sistilanya Mati Pusen Kita akan Bongkar Buknya Ini nanti Tidak menggunakan Buk lagi Tapi kita akan Ganti dengan Sawor Terus Ada nanti Water heater Lantai Lantai Dinding Semuanya Diganti Semuanya Sama Di situ Ada Exbox Jadi Di sini Bongkar Total Sama Ganti Closet Oke Cukup 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 Itu Boleh Boleh Nanti Kita cek Juga Karena Gintang Kita cek Semuanya Ada Ini Yang Saya Hitung Di RAB Tapi Bagaimana Besar Sebelumnya Di Pelatihan Di Dapur Di Dapur Yang Sebelumnya Ini Kita Bongkar Semuanya Dan Atap Dibuka Semuanya Bongkar Karena Nanti Saya Bikin Atap Lagi Di Atap Nanti Di Atap Nanti Di Atap Kaki Ada Tandon Karena Nanti Kita Pasang Tandon Disini Juga Kita Bongkar Tapi Bedanya Disini Tidak ada Penerjaan Ini Bongkar Bongkar Grame Kelantai Terus Tekan Sama Cross Saya Lupa Tapi Bindinya Sama Gak Pake Water Biar Lalu Seloncap Hitam Jadi Ini Bersih Jadi Taman Di Sini Jadi Biar Akses Cahaya Masuk Yang paling besar Pekerjaan Selain Dari Dapur Dapur Nanti Tutupnya L Disini Disini Ada Jendela Jendelanya Sama Disini Bongkar Disini Memang Pengusian Pengusian Dapatkan Semua Jadi Nanti Terlihat Seperti Batu Ya Itu Mungkin Yang Kisah Kami Bahas Hari ini Kita bisa lihat Atapnya Tentu 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 Lagi Di Proyek Proyek Nantinya Ini Dalam Pekerjaan Nanti Saya akan Perlihatkan Ke teman-teman Semuanya Sampai Selesai Bagus Jadi Jangan lupa subscribe Dan Nanti Kita Lanjut Selamat Mereka ид Selamat Lagi Hidup Hap